hai 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 oke Pak selamat siang Pak kalau boleh dinyalain videonya Oh ntar ya Pak ya ntar Pak ya silakan Bu Oke Oke Pak selamat siang Pak ya Bu ini Pak sangat bagus sekali diskusi tentang ini tentang SBI ini ya Pak ya memang PP101 2014 ini semua dikatakan SBI itu Limba B3 ya Pak ya tapi PP22 2021 ini 3% maksimum antara kita tahu memang Rifaneri tidak mungkin dapat 3% ini Pak kan jelas saja bagi Rifaneri bagi perusahaan Rifaneri itu tetap limba B3 Pak ya kan Pak tentu enggak enggak maksudnya 3% maksimum Pak enggak kalau maksudnya kalau kita belum ada ekstraksinya kalau kita belum ada ekstraksi ya kan Pak ya kan ada juga Pak ini kan itu kan butuh juga ada perusahaan yang ini kalau lahannya apa mungkin ada tapi kalau lahannya terbatas mungkin sulit juga ya Pak untuk mengapa ini kan untuk traksi ini karena perlu lahan perlu penimbunan ya Pak ya jadi tetap aja B3 kayaknya Pak ya limba B3 terus memang ada juga pertanyaan tadi kalau memang Rifaneri itu sudah satu kesatuan jadi minta izin dianggap itu suatu kesatuan dengan Rifaneri ya Pak ya misalnya ingin nih berusaha dia mau menghasilkan tiga persen berarti selama itu proses Pak dari Rifaneri menjadi rbdp kan ada SBI nya dan dia lakukan lagi ekstraksi jadi itu kan belum keluar Pak ya berarti belum dianggap sebagai limbah B3 ya Pak ya ya lakukan lagi ekstraksi gitu kan ya lakukan ekstraksi lagi dapatlah 3% kemudian jadi SBI nya itu bukanlah limbah B3 ya Pak ya dan itu penanganannya gimana Pak boleh enggak nanti ke landfill atau gimana Pak oke dan apakah tadi kamu ada pertanyaan apakah kita minta izin lagi itu kan berarti ada dua ini ya Pak apakah minta izin lagi untuk memanfaat atau tak bisa satu kesatuan jadi itu mau didiskusikan lagi berarti Pak ya oke kalau saya berpikir begini Bu gak ada urusan izin apa saya kasihkan produk selama produk saya itu memenuhi undang-undang itu sah PT nya sudah ada tinggal memberitahu bahwa ini extension nah kemudian tadi Bu ada refinery yang saya lihat begini ya saya udah sampaikan di Indonesia ini yang paling terkecil refinery capacity 600 ton saya nggak melihat lagi ada di bawah itu ya kalau 600 ton saya sarankan Anda itu pakai solvent extraction yang 20 ton saja sehari udah cukup payback periodnya 3,5 tahun processing cost Anda turun kira-kira 2% apalagi harga minyak di 10 ribu nah itu satu tahun balik jadi nggak ada lagi lagi yang ini kalau misalnya tidak begitu jelas Bu harap hubungin PT gimni nah oh ya kan memang bukan memang kita dalam Amper Gimni nih pak ya kan Pak 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 sikomindo kan Amper Gimni Pak Bu ceri Pak siap 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 ya Pak Pak dan Pak berarti nanti SBI nya udah bisa ini ya kan berarti udah bisa lentil udah bisa pihak ketiga lagi lah pak kalau saya sarankan kalau di agama itu kan hidup kita ini akan bermanfaat apabila di sekitar kita itu senang kan gitu bisa membahagiakan orang banyak jadi DOB yang ibu hasilkan itu kasih ke UKME tolong kalian kumpulkan kalian bikin kooperasi ini nih pasirnya ini kami akan bantu memberikan teknologi begini mereka hidup-hidup jadi gak datang lagi ngancam-ngansam mudah setempat lah apalah untuk menggerayangi refinery yang kalian punya gitu loh ya cuma inilah pak perubahan kalau di apa UKL UPL perubahannya perubahan dokumen lingkungan itu dirubah itu selama kalian buang ada produknya di bawah 3% siapa yang mau protes karena udah ada jelas undang-undangnya ya pak itu persoalan itulah persoalan musimas selama ini gak mau berkembang ini apa ini barang ini yang sesudah diolah gak jelas setiap orang bisa punya persepsi nah ribet lagi nanti ada pemuda setempat lah data lingkungan di sekitar itu ribut ada lagi oknum-oknum wah ribet terima kasih bu jadi gak usah terima kasih pak bikin surat ke Gimni kami punya masalah ini dan saya kan dibayar juga untuk kita tapi karena ini special attention ada ya ya pak oke pak terima kasih pak berikutnya saya mau manggil pak pak mabuk handa kosen terus kemudian pak Ridwan Brandes dan pak Irwanto siapa siapa yang duluan nyalain mic silahkan duluan selamat sore pak silahkan pak selamat sore pak selamat sore pak selamat sore pak jadi simpel pak jadi dengan pb nomor 22 2021 ini kalau kita sudah punya solven ekstraksi dan kita pastikan bahwa SBE itu atau menjadi DBE di bawah 3% kita bisa langsung menggunakan gak untuk pemampatan contoh seperti untuk pupuk terus kemudian minyaknya untuk biodiesel kenapa perlu lagi izin gak ya mestinya bisa pak langsung karena sebelumnya kita ajukan pengecualian belum ada tanggapan nih dari KM ya itu pak pengecualiannya pb ini pak langsung pb ini ya iya jadi udah langsung bisa berarti itu udah mantapnya pb ini langsung dijelaskan 33% itu udah selesai selesai oke satu pertanyaan lagi pak apakah bisa misalnya kita sourcing SBE dari luar kalau misalnya kapasitas ekstraksi kita masuk cukup bisa saya kira itu mungkin akan diatur saya kira ya itu bisa kami juga nunggu pak untuk diatur oke oke siapa tau dari SBE nya Pak Bumukiasi Army bisa dikirim ke kita pak oke berjaya lah pak saya lihat saya lihat ini titik cerah daripada refinery kita itu dengan apalagi di Eropa sekarang minyak yang waste oil itu punya value yang tinggi wah ini luar biasa saya udah hitung-hitung pak returnnya itu fantastik apalagi bisa dimanfaatkan lagi ya iya kita sudah pak terima kasih pak berikutnya Pak Pak Mahbub atau Pak Irwanto teman-teman dari media ya porsi dari teman-teman itu ada nanti di sekitar 17.10 ya khusus sesinya untuk media jadi Abdul Aziz mohon ditahan dulu ya nanti ada 17.10 sampai dengan berakhir itu khusus untuk media percakapan media teman-teman yang lain juga ikut mendengarkan juga gak apa-apa tapi ini saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang dari industri yang ingin tahu lebih lanjut mengenai SBE ini untuk lebih didahulukan dulu di saat ini Pak Irwanto atau Pak Mahbub tadi ada memberikan komentar saya apa izin Pak silahkan Pak ya Pak benar Pak backgroundnya saya open iya jadi kacau lebih selamat sore Bapak Pak Sahat Pak Bekar bapak sekali Pak Bukus sekalian jadi to the point saja untuk pengolahan dengan solvent extraction Pak Irwanto mungkin videonya mungkin bisa dimatikan supaya lebih dalam proses solvent extraction tadi Pak yang disampaikan apakah menghasilkan limbah B3 lagi gak Pak misalnya 20 ton kapasitas 20 ton per hari apakah ada limbah B3 lagi atau tidak ada Pak kira-kira gitu jawabnya langsung aja Pak ya jadi gini solvent extraction itu kita pakai pelarut hexan untuk mengambil minyaknya sesudah minyaknya diambil oleh hexan ini kita uapkan lagi hexannya balik menjadi bahan untuk pelarut berikutnya jadi boleh dikatakan saya tidak melihat seperti yang di Malaysia tidak ada limbah B3 di situ dan limbah juga yang ada itu tidak ada limbah Pak semua itu terpakai karena yang jadi hasil daripada proses ini adalah minyak dan pasir itu saja dan pasirnya sudah pasirnya sudah mengandung minyak di bawah 3% jadi aman jadi oh iya jadi hexan itu reuse lagi Pak ya sama sebagian siap siap nah cuma yang ada di situ adalah safety itu perlu jangan boleh merokok jadi kalau perokok-perokok kayak di Medan tuh mampus loh nanti di situ tak boleh ada perokok di situ itu aja Pak ya Pak nanti kalau saya izin komunikasi di luar acara Pak ya silahkan cuma itu aja lah ingat togar sama sahat kita aja kita bantu kita bantu saya begini Pak kami tuh mulai dari tahun 2015 berjuang untuk ini waduh ini bisa keluar Alhamdulillah ini kita jalankan dan kita penuhin apa yang di peraturan di undang-undang kita akan jalan Pak terima kasih baik terima kasih Pak silahkan Pak lanjut Pak Mabut masih ada gak oh kayaknya ada ngedrop ya masih ada sih oke tapi kalau ada teman-teman yang lain di luar dari media ya kalau memang masih apa masih ingin bertanya dipersilakan teman-teman dari ini banyak ini teman-teman yang bergabung pada sesi ini dari industri refinery ini kalau memang punya pertanyaan atau Ibu Ina ataupun Pak Dupito yang umum gitu ya maunya sih komentar jenderal ya Pak Togar silahkan Bu karena saya teruskan jadi murid segera ini Pak terima kasih ada ada Ibu penting di situ kami jadi murid Pak ala 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 oke gini Pak Sahat kalau menurut saya ya kita itu bagus barangkali di substansi tapi jelek di komunikasi seperti juga tadi mohon izin Pak Sahat paparannya sangat menarik karena Pak Sahat yang nyampein tapi kalau kalau seandainya bahasanya terlalu teknis dan sangat saintifik seperti itu sulit message sampai kecuali para pelaku nanti barangkali teman-teman dari media juga akan concur with that ya jadi apakah ada cara yang paling mudah ya Pak Sahat atau Pak Togar mengkomunikasikan hal ini kepada publik yang sangat awam yang seolah menerima ini sebagai apa namanya kebijakan yang tidak diperhitungkan meskipun tadi Pak Sahat menutupnya dengan bahwa ini sudah melakukan ya tapi sometimes media strategi kita tuh gak terlalu kuat Pak Togar dan Pak Sahat jadi bahasa umum gitu loh mohon izin ini para jagoan yang canggih-canggih ya ya kalau udah ikut begini jadi murid kami jadi paham tapi kalau udah mendengar dari berita dan sebagainya persepsi dan asumsi beda ya Pak Sahat jadi hanya sekedar berkomentar Pak Togar bahwa hal-hal seperti ini dan juga bagaimana cara mengkomunikasikan ke publik itu menjadi sangat penting bahwa ini adalah bukan merusak lingkungan tidak juga melempar sampah yang gitu jadi itu yang perlu barangkali kita perkuat di bagian itunya terima kasih Pak Sahat sangat amat bermanfaat sore ini terima kasih Pak Togar ya terima kasih Ibu Ina kalau boleh saya komentar memang benar ya bahwa saya gak saya gak tahu juga pertanyaan itu apakah ditujukan kepada industri ataupun kepada pemerintah ya beberapa percakapan saya di Twitter menyayangkan kenapa tidak ada keterangan yang lebih rinci mengenai hal ini gitu ya karena ya terus terang mohon maaf didahuli oleh teman-teman dari civil society yang mengatakan limbah dikeluarkan atau dihapus padahal sebenarnya dikeluarkan sehingga menjadi lebih heboh teman-teman dari media juga kena mendengar itu dihapus dan limbah itu kan sesuatu sesuatu banget padahal tidak mempunyai informasi yang lebih rinci kebelakangnya itu seperti apa dan apa sebenarnya yang dikatakan yang dimaksud di dalam PP ini jadi sudah terjadi generalisasi yang luar biasa di awal-awalnya sehingga menjadi sedemikian heboh sama juga sebenarnya dengan Faba play as bottom as itu itu sama perjuangan kami dengan rekan-rekan di Bantu Barat karena ada nilai ekonomis pemanfaatannya sebenarnya sesudah diolah ataupun dengan karakteristri tertentu itu bisa diolah atau dijadikan apa yang nilai ekonomis yang bisa bermanfaat seperti SBE-nya sendiri itu saya setuju bahwa komunikasi publik kita memang harus perlu diperbaiki mungkin kami dari industri merasa gini wah happy bahwa SBE itu dikeluarkan jadi senang-senang sendiri tidak menyangka bahwa itu menjadi suatu serangan karena kami yang tahu jadi tidak dikomunikasikan dengan baik ke publik ini salah satu cara saya mengajak Pak Sahar untuk berbicara di sini untuk bisa mengkomunikasikan ke publik melalui rekan-rekan media yang saya undang lebih banyak untuk sesi hari ini itu sedikit agak telat beberapa hari agak telat mungkin hampir seminggu agak telat tapi tidak apa-apa yang penting kita bisa lebih komunikatif itu Pak Bu Hina Pak Sahar kalau boleh menambah saya kira sudah cukup poinnya Bu Hina sangat valid saya sebagai DMSI akan mencoba membuat karena ini adalah persepsi dengan fakta sebetulnya yang perlu kita educate keluar bahwa itu tidaklah sesuatu yang buruk dengan PP yang yang baru ini PP yang baru ini lebih jelas dan gamblang PP yang lama bias jadi orang ragu itu saja bedanya materinya sama enggak ada bedanya terima kasih Bu Hina berikutnya saya terus terima kasih terima kasih Bu salam sama Mas Bayo oke ada yang lain berikutnya kalau ini yang ingin berkomentar tadi siapa ya Pak Pak masih mendengarkan atau apa Pak Henry mengenai LTP silahkan Pak selamat